Pilunya hati seorang ibu saat melihat wajah anak gadisnya babak belur akibat penganiayaan. Perasaan itulah yang tengah dirasakan seorang wanita, Juliana Sari. Melalui laman media sosialnya, ibu dua anak itu menceritakan insiden mengejutkan soal sang putri dihajar teman sekolahnya. Yang paling disorot Juliana Sari adalah terduga pelaku penganiayaan anaknya itu adalah seorang remaja laki-laki. Gusar, Juliana Sari pun mengungkapkan kasus tersebut ke publik hingga viral. Tak cuma shock lantaran kasus dugaan penganiayaan putrinya, Joe juga terkejut saat mengetahui anaknya diintimidasi. Diungkap Juliana Sari, putrinya sempat ditekan oleh pihak terduga pelaku. Dalam ceritanya tersebut, Juliana Sari pun menyentil sosok keluarga terduga pelaku yang ternyata merupakan pegawai negeri sipil atau PNS. Mengurai lebih detail, Juliana Sari pun mencurahkan isi hatinya kembali di media sosial. Joe ternyata kecewa dengan penanganan pihak sekolah putrinya yang seolah enggan melindungi korban kekerasan. Kekesalan Juliana Sari pun semakin bertambah saat tahu anaknya mendapat intimidasi. Hal itu terjadi saat korban dipertemukan dengan orang tua terduga pelaku tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dalam keterangannya itu, Juliana Sari pun membuka identitas orang tua terduga penganiayaan anaknya. Bahwa mereka adalah pejabat tinggi di kementerian. Selain municipahnya, Juliana Sari menurutna calitanya yang bersih. Perjabat害 Mazaran